Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami sudah pembukaan Pak Direktur supaya waktu ini bisa jadi setelah ini saya serahkan dengan Pak Direktur dan kawan-kawan untuk menjelaskan. Saya mohon pamit aja ya Pak Direktur. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan. webinar seri satu webinar seri 1 BIPA di PT KII yang pada hari ini akan dimoderatore oleh Bapak Jemaah Syarif MAG sebagai koordinator BIPA di UIN Antasari Banjarmasin. Kepada Bapak Jemaah Syarif saya percintaan dan saya kembalikan setelah waktunya kepada Pak Jemaah. Saya mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Bapak-Ibu yang kami hormati. Bapak-Ibu dan Ibu Narasumber yang kami hormati. Kemudian juga yang kami muliakan Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Kepala UPI UIN Antasari Banjarmasin. Pertama saya, Jawa Syarif, akan memandu jalannya webinar kali ini. Sebelum kita mulai, akan saya sampaikan kata sentip webinar kali ini. Paniti akan mematikan audio semua peserta dan menutup ruang obrolan. Masing-masing narasumber, mempresentasikan bateri selama maksimal 30 menit. Paniti akan mempersilahkan peserta webinar untuk bertanya dengan mengklik fitur RISEN di menu partisipan. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan menyalakan audio dan video. Kemudian peserta yang berhak menerima sertifikat elektronik adalah peserta yang telah mengisi jembatan hadir. Tahu Tanda terhadir akan dibagikan alibia dalam ruang obrolan sebelum webinar berakhir. Narasumber dan Bapak-Ibu yang terhormat sebelum kami serahkan kepada pemateri, saya akan membacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita hari ini. Narasumber yang pertama, Profesor Dr. M. Askar Salim, GPM AG, lahir di Ujung Pandang, 1 September, menjauh lepas 70. Beliau tinggal di Jalan Cari 4, nomor 61. Pendidikan terakhir, beliau adalah istigal law di Universitas Melbourne, jabatan tertinggi saat ini Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Di biodata, beliau menguliskan moto. Moto beliau adalah selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Sangat inspirasi, saya rasa, sesuai dengan perubahan kejamanan kita hari ini. Kemudian, saya bacakan narasumber yang kedua, yakni Dr. Hajah Nidah Mupidah MPD, lahir di Banjar Baru, 14 Desember 1965, tinggal di Jalan Ramin 1, Komplek Banjar Indah, Permai Banjar Masin. Pendidikan tertinggi beliau adalah S3, pendidikan bahasa Indonesia dan daerah di Universitas Negeri Malang. Kemudian beliau juga mengikuti berbagai short course di luar negeri, misalnya short course education and library tahun 2007 di BIO Universitas di Kanada, short course I solved tahun 2011 di Colorado, USA, dan tahun 2018 mengikuti short course of management of higher education di Marmara University, Turki. Jabatan beliau sekarang adalah Waktil Rektor Bidang Pemahasiswaan dan kerjasama UIN Antasari Banjar Masin, sekaligus beliau juga bagian BIPA, pelopor BIPA di UIN Antasari Banjar Masin. Belajar sebanyak hayat dan learning by doing adalah moto beliau. Memang banyak kita sekarang agak-agak petik, tapi moto beliau ini sangat cocok bagi kita, learning by doing, lakukan saja sambil kita belajar. Baik, saya rasa untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada pemateri pertama, dan sebelum kami serahkan, kami sampaikan kepada pemateri dan seluruh yang hadir, bahwa yang menghadir sekarang ada 87 orang dari berbagai perguruan BIPA, tidak hanya dari ketika ini, tapi juga dari perguruan tinggi hukum. Yang jelas mereka adalah yang punya minat terhadap kebipaan di tembaga penyidikan. Yang hadir tidak hanya dari perguruan tinggi, tapi juga dari pekiat BIPA di luar perguruan tinggi. Nah, kepada narasumber yang pertama, Prof. Dr. M. Araskas Ali B. M. Agi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wasulillah. Saya ingin berhormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Rektor Sekundasari Wajar Masyid, Prof. Dr. M. Suhu Rahman, Yang saya hormati sekenap jajaran di lingkungan Buin Antasari, Bapak-Ibu Wakil Rektor, Bapak-Ibu Dekan Pakultas, Bapak-Ibu Dekan, Pak Prodi, dan sekenap simitas akademika Buin Antasari. Dan juga para audiens, peminat, kajian pipa dari perguruan tinggi kagaman Islam maupun dari perguruan tinggi umum, negeri, dan swasta, serta audiens Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur karena Allah SWT pada pagi hari ini kita berkesempatan melaksanakan kegiatan webinar berkait dengan tipa, bahasa Indonesia untuk perguruan asing, dan dikaitkan dengan sejauh mana wawasan keislaman atau keindonesiaan di dalam materi tipa tersebut diajarkan bagi perguruan tinggi kegaman Islam khususnya. Saya pertama-tama mengapresiasi dan menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh unit pengembangan bahasa Buin Antasari Bajar Masih ini untuk mendiskusikan, untuk membahas sejauh mana kesiapan-kesiapan kita dalam melakukan pembelajaran bahasa Indonesia bagi perguruan asing. Karena untuk sejauh ini saja, BIPA masih merupakan hal yang belum terlalu populer bagi kalangan perguruan tinggi keagamaan. Mungkin di perguruan tinggi negeri umum sudah cukup banyak yang melaksanakannya lebih-lebih karena BIPA ini sebetulnya di perguruan tinggi luar negeri, di manca negara, khususnya di Australia, di Amerika, Eropa, itu menjadi sesuatu yang sangat inherent ya, terutama dengan kajian-kajian Asia, kajian-kajian bahasa di dunia. Saya sendiri pernah mengikuti semacam pengenalan singkat lah, semacam workshop gitu BIPA ketika saya berada di Inggris. Waktu itu saya masih bersama Institute for the Study of Folsom Civilizations, dan sebagai salah satu bagian dari peradaban Islam dunia, Indonesia juga dianggap penting untuk diperkenalkan baik dari segi bahasa, budaya, geografis, demografis, dan seterusnya. Dan waktu itu ya karena pengenalan singkat, saya melihat bahwa ternyata BIPA ini adalah satu cara kita sebagai jendela untuk mengenalkan Indonesia dengan seluruh aspek kehidupannya. Tradisi, budaya, agama, nilai-nilai, bahkan juga popular trend yang berjadi hari ini. Dan untuk itu ketika kita bicara BIPA, tentu kita harus melihat apa materi konten yang sudah kita siapkan sejauh ini, khususnya di Perugian Tinggi Keagamaan. Maka dari itu, kita di PTKI, Perugian Tinggi Keagamaan Islam, mesti memiliki distingsi. Karena apa? Karena orang yang belajar bahasa Indonesia, untuk kepentingan pembelajaran agama di Indonesia khususnya, mesti kita menawarkan sesuatu yang ada karakter distinktifnya. Kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang toleran, bangsa demokratis. Dan salah satu, mengapa demikian? Karena kita aktif sekali mempromosikan kontenasi beragama. Nanti akan saya bahas itu juga. Nah, ini barangkali saatnya kita melakukan pengembangan BIPA dengan memperhatikan distingsi kita, apa kekuatan kita, sehingga nanti dapat mengajarkan bahasa Indonesia bagi perutur asing, khususnya di kampus-kampus PTKI, dengan lebih efektif dan efisien. Bapak-bapak, yang berbahagia, Saya sebelum masuk ke slide saya, saya sudah mengirim slide kepada Panitia, silahkan nanti di-share screen, karena agak sulit saya share screen di sini. Saya ingin mencoba melihat beberapa aspek yang kita bisa kembangkan, untuk bagaimana memajukan pengajaran bahasa Indonesia. Pertama, kita sudah punya lembaga bahasa atau pusat pengembangan bahasa di kampus-kampus PTKI. Nah, dari sekian kampus ini, saya belum mendapatkan laporan yang persis, sejauh mana lembaga-lembaga bahasa tersebut, sudah memiliki semacam asosiasi, asosiasi pengajar atau asosiasi lembaga, yang khusus fokus pada pengembangan materi BIPA. Jadi ini suatu tantangan sebenarnya, karena apa? Di saat ini, kita memiliki banyak mahasiswasi, jauh banyak lebih banyak sebelumnya. Beberapa kampus seperti WIN Jakarta, WIN Jogja, WIN Malang, maupun IINI lainnya, itu juga memiliki mahasiswasi, termasuk di WIN Antasari pun juga memiliki mahasiswasi. Nah, ini BIPA menjadi semacam suatu sarana untuk menarik minat mahasiswasi ini untuk belajar bahasa Indonesia. Meski mereka misalnya masuk ke kelas internasional, tetapi tidak berarti bahwa mereka tidak diwajibkan atau tidak rekomendasikan untuk membelajari bahasa Indonesia. Dan melalui belajar bahasa, kita tahu bahwa dengan belajar bahasa itu kita mengenal budaya. Tentu kita memahami dengan baik bagaimana bahasa sebagai jendela bagi pengenalan budaya, kita ini yang belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris dari sejak kecil, ya mungkin dari madrasa sampai perguruan tinggi, itu kemudian merasa cukup akrab dengan budaya-budaya bahasa tersebut. Budaya Arab misalnya, karena misalnya saya dulu di pesantren, belajar bahasa, mulai dari Nausoro, Balau, dan seterusnya, ketika punya kesempatan datang ke negara-negara berbahasa Arab, itu bisa mengapresiasi dengan baik. Bahkan bisa menikmati beberapa kultur lokal yang ada di sana, baik dari segi makanan misalnya, dari segi nyanyian, tarian, dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini juga bagaimana kita nanti bisa mengenalkan bahasa Indonesia kepada mahasiswasi, agar mereka bisa mencintai Indonesia secara lebih luas. Ini biasa disebut sebagai soft diplomacy, jadi diplomasi dengan cara yang lebih halus, lebih lembut, dengan mengenalkan budaya Indonesia. Orang nanti akan tertarik dan mencintai Indonesia, sehingga berkawan dengan bangsa Indonesia. Ini sebenarnya yang kita harapkan diwujudkan untuk mengampak pipa, ini menjadi penting diperbuat kegiatan Islam. Selain itu, kita juga menawarkan sejumlah program beasiswa, khususnya beberapa rektor, ini memiliki program beasiswa, yang ditawarkan untuk mahasiswasi, ini juga kesempatan agar mereka boleh mendapatkan beasiswa dengan syarat belajar bahasa Indonesia, itu misalnya. Selain itu, kita pun bisa melakukan beberapa hal kerjasama antara sesama pusat pengembangan bahasa. Ini mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh UIN Antasari. Ini akan cepat, cepat menarik perhatian asosiasi forum pimpinan pusat pengembangan bahasa di PTKI untuk melihat apa yang bisa dikerjasamakan dan apa yang menjadi prioritas utama dalam tahun-tahun mendatang ini. Nah, saya melihat bahwa kompetensi, seorang bisa dianggap memiliki kemampuan berbahasa Indonesia, itu kan diukur oleh kompetensinya. Dan kompetensi ini, tentu kita coba susun sendiri, meskipun tentu ada standar kompetensi yang lebih umum, coba kita lihat, apakah dengan memasukkan materi yang distintif, itu akan bisa menjadikan kita ada kompetensi khusus ya, misalnya karena ada materi-materi wawasan keselaman ke Indonesia, maka dengan itu kita juga perlu sebagai elemen dalam standar kompetensi lulusan pelatihan bahasa Indonesia berkontrolasi di PTKI. Jadi, dengan mempelajari bahasa, sekali lagi, ini adalah bagian untuk mempelajari budaya secara lebih lepas. Nah, sebenarnya, perguruan tinggi, perguruan tinggi keamanan Islam, atau Direkturat Jenderal Pendidikan Islam, itu sudah memiliki dasar hukum untuk standar nasional pelatihan pengajaran bahasa Indonesia bagi perutur asing. Ada dibuat dalam keputusan Birjen Pendis nomor 6.244 tahun 2019. Jadi memang masih baru tahun lalu. Nah, ini antara lain mengatur bagaimana cara-cara bentuk-bentuk pelatihan yang dilakukan untuk mempersiapkan pengajar bahasa Indonesia bagi perutur asing. Idealnya adalah mereka yang direkrut untuk dalam pelatihan ini, mereka yang juga punya kemampuan bahasa asing. Misalnya, dosen-dosen bahasa Inggris itu bisa juga direkrut menjadi pengajar BIPA. Dosen bahasa Arab juga bisa direkrut untuk menjadi pengajar BIPA karena mereka ketika mengajar bahasa Indonesia itu bisa memberikan analogi-analogi perbandingan-perbandingan contoh-contoh sehingga juga memancing minat mahasiswa yang berasal dari negara dengan berbahasa Arab atau berbahasa asing. Jadi, ini suatu peluang bagi tenaga pengajar bahasa Indonesia atau BIPA direkrut sumbernya tidak hanya semata-mata dari prodi pendidikan bahasa Indonesia tetapi juga bisa lebih banyak. Kita mengharapkan adanya suatu tim yang utuh di setiap kampus sebagai tim pengajar BIPA. Ini kita memberikan semacam apa ya keluasan untuk mengembangkan diri karena pada intinya ketika mereka berasosiasi ini akan bisa memikirkan kebutuhan-kebutuhan penting dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pembelajaran di kampus masing-masing. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia karena itu maka asosiasi BIPA barangkali asosiasi pengajaran BIPA di PT KI ini sangat relevan untuk dipersiapkan kalau sudah ada Alhamdulillah tinggal kemudian melakukan apa yang menjadi prioritas utama dalam satu-dua tahun terakhir ya selain konsolidasi organisasi silahkan juga misalnya menyiapkan beberapa materi-materi yang mau dimasukkan jadi asosiasi BIPA ini pengajaran BIPA ini sangat penting nah dengan asosiasi BIPA ini kita akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak eksternal pihak eksternal misalnya adalah ya tentu peruburan tinggi umum negeri ya yang sudah eksis yang sudah establish BGM misalnya memiliki tradisi pengajaran BIPA yang cukup lama cukup panjang kita bisa belajar dari mereka tidak kalah penting juga sebenarnya adalah berkolaborasi dengan pengajar BIPA di perguruan tinggi asing di luar negeri karena mereka selama bertahun-tahun telah mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing kepada bangsa-bangsa yang bukan di Asia ini jelas mereka memiliki segudang pengalaman banyak sekali data informasi mengenai hambatan teknis ataupun juga tingkat-tingkat kesulitan yang dihadapi oleh satu bangsa tertentu satu negara tertentu yang ketika mereka mempelajari bahasa Indonesia meskipun sebenarnya bahasa Indonesia relatif mudah untuk dibelajari yang bikin bingung itu kan awalan dan akhirannya itu saja ada awalan me awalan ber ada awalan pe itu yang membuat bingung tapi pertama-tama begitu tahu kunci-kunci orang-orang asing ini akan mudah sekali menguasai bahasa Indonesia jadi dengan adanya kolaborasi semacam itu asosiasi DIPA ini berkolaborasi secara internal PTKI sesama perguruan tinggi keguruan Islam berkolaborasi secara eksternal dengan kampus-kampus perguruan tinggi umum negeri di Indonesia dan juga berkolaborasi secara internasional dengan kampus-kampus di mancanegara bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia bagi perguruan nah sekarang Bapak Ibu sekarang berbagi apa kira-kira materi pokok yang bisa kita tawarkan dikaitkan dengan wawasan keislaman wawasan ke Indonesia nah kalau ini slide saya sudah bisa dibuka tolong dibuka di alaman 5 ya peluang kita dalam mengiarkan wawasan keislaman melalui materi PIPA itu adalah dengan menginsersi memasukkan konsep moderasi beragama ya bagaimana moderasi beragama di Indonesia ter jalin dengan baik dalam budaya dalam komunikasi publik dan juga dalam realitas praktik kehidupan bangsa Indonesia nah kalau ini belum bisa ya share screen ya kalau gitu saya teruskan saja nanti silahkan dibagikan saja jadi para audiens bisa langsung bisa melihatnya di masing-masing laptop atau platformnya jadi moderasi beragama pada materi PIPA pertama adalah yang saya sebutkan tadi adalah melalui insersi konsep terminologi moderasi beragama di setiap materi-materi pertemuan pelatihan PIPA itu satu kemudian isi materi-materi tersebut dikaitkan dengan kasus dengan beberapa ilustrasi-ilustrasi yang menarik terkait dengan kehidupan agama yang rukun kehidupan beragama di berbagai wilayah kasus-kasus penyelesaian konflik beragama misalnya yang bisa diselesaikan dengan baik dan sekaligus juga kita perlu memperkuat para pengajar ini struktur pelatihan PIPA ini dengan wawasan keselaman yang moderat ya bagaimana mereka nanti bisa mengajarkan materi yang moderat kalau tenaga pengajarnya sendiri ternyata tidak berfikir tidak bersikap moderat ini satu hal yang menjadi suatu penting untuk dilakukan yang keempat bagaimana kita menginsersi ataupun memasukkan materi keislaman khususnya moderasi beragama ini ke dalam PIPA adalah dengan menggandeng menggandeng rumah moderasi beragama jadi saya mencatat sudah ada 20 rumah moderasi beragama yang dibentuk yang didirikan di kampus-kampus dan Kuin Antasari salah satunya ini kemudian bisa jadi unit pengembangan bahasa bisa mengajak pusat moderasi beragama rumah moderasi beragama untuk bersama-sama melakukan workshop misalnya mencari apa sih materi-materinya data-data yang bisa dimasukkan ke dalam bahan pengajaran mulai dari kasus cerita karena kalau belajar bahasa kan penuhumnya adalah narasi adalah cerita ilustrasi contoh-contoh maka itu bisa diambil dari kasus-kasus ataupun konsep-konsep moderasi beragama Bapak-Ibu selain yang berbahagia jadi rumah moderasi beragama ini saya kira adalah sangat fungal sangat krusial dan saya mengimbau beberapa kampus lainnya yang belum memiliki rumah moderasi beragama untuk segera menyiapkan untuk segera mendirikan rumah moderasi beragama ini agar bisa membantu pusat pengembangan bahasa menyiapkan bahan-bahan yang bercerih khas wawasan keislaman Indonesian pada materi pipa itu hal yang sangat penting untuk disampaikan atau disembarluaskan dalam rangka bagaimana kita mendorong pipa ini yang distinktif di pergunaan tinggi keagamaan Islam di Indonesia kemudian bagaimana kita mentargetkan kompetensi atau katakan profil lulusan pelatihan pipa ini dengan materi wawasan keislaman ke Indonesia tadi bagaimana mereka dilihat pertama profil lulusannya jadi ini adalah mahasiswa asing misalnya yang belajar pipa belajar bahasa Indonesia kita harus memastikan bahwa mereka lulusan pelatihan itu menguasai berbahas menguasai komunikasi dengan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan itu yang pertama yang kedua mereka di saat yang sama juga memiliki wawasan keislaman yang modern dari segi akhidah dari segi syariah itu juga harus modern makanya saya bilang tadi materi-materi contoh-contoh itu bisa berasal dari konsep-konsep modern yang ketiga profilnya antara lain mampu menerapkan nilai-nilai keislaman artinya berahlah sesuai dengan keindonesiaan dan keislaman dan yang keempat atau yang terakhir mampu secara menyeluruh memahami bagaimana realitas keislaman di Indonesia yang modern ini saya kira adalah harapan kita bahwa profil lulusan pelatihan IPA yang sudah diperkaya dengan materi keislaman keindonesiaan kita akan memiliki lulusan-lulusan atau mahasiswa asing yang sangat kental memahami dan menghayati keindonesiaan dan keislaman sekaligus jadi ketika mereka nanti kembali ke negaranya mahasiswa asing ini menjadi duta-duta kita menjadi promotor menjadi mempromosikan bagaimana Islam yang rahmatan dilalamin Islam yang modern Islam yang demokratis dan itu bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang jumlahnya 270 juta berbeda bahasa berbeda suku berbeda agama dan suatu prestasi luar biasa dan terus kita mempertahankan tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-75 saya kira ini bisa kita jadikan momentum yang tepat untuk membangkitkan semangat kita mempelajari dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing mudah-mudahan nanti ada langkah-langkah tindak lanjut dari seminar ini khususnya dari unit pusat pengembangan bahasa di PT KI melakukan beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan kami di Direkturat PT KI di JNPENIS Kementerian Agama dengan senang hati akan terus memberikan support dukungan apa-apa yang diperlukan baik dari segi regulasi dari segi dukungan SDM ataupun juga dukungan finansial ya tentu dengan perencanaan-perencanaan jadi jangan tiba-tiba bulan depan mau bikin acara tiba-tiba dukungan ini agak repot ya kita harus perencanaan apa yang kita mau siapkan di tahun 2021 tahun 2022 dalam rangka ini apa misalnya itu bisa dikerjasamakan dan dalam hal ini silahkan berkoordinasi dengan subdit pengembangan akademik ya Bapak Dr. Mamat yang nanti bisa mengembangkan dan agar diketahui saat ini misalnya sudah ada jurusan atau program studi bahasa Indonesia di bukan prodi ya semacam langkah-langkah yang kita lakukan bagaimana ada materi jadi ada materi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asli di Mesir jadi di Mesir kita sudah bekerjasama dengan penduduk kita di sana untuk menyiapkan materi-materi dipa dan dalam hal ini kementerian agama karena punya materi-materi yang lekat dengan keagamaan keselamatan itulah yang diharapkan bisa menjadi jembatan agar perbahasa Indonesia yang diajarkan di Mesir ini sangat kental nuansa keislaman kehidupan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan yang kita niatkan ini terwujud menjadi konkret sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa pembersatu di Indonesia tetapi bukan hanya menjadi bahasa pembersatu di Indonesia yang sudah kita laksanakan sekarang tetapi juga menjadi bahasa global yang disukai yang menjadi pilihan bagi banyak penutur asing di Bukabut demikian terima kasih itu saja semua yang bisa saya sampaikan saya akhiri bilaik prof. jenaya wallah maaf kira komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih prof. dokter emas kasalim kami mohon maaf mas PPT prof keluar masuk namun demikian kami yakin para peserta sudah menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh prof. salim tadi paling tidak ada sedikit terjawab sudah kenapa pendolongan BIPA di PTKI agak berbeda sedikit dengan di perguruan tinggi umum ada wawasan keislaman yang sudah disampaikan oleh prof tadi bahwa kita harus punya distingsi yang membedakan antara lembaga BIPA di PTKI dengan lembaga BIPA di perguruan tinggi yang lain beliau tadi sudah menyarankan bahwa lembaga BIPA di PTKI tetap juga harus bekerjasama dengan lembaga lain tidak hanya di PTKI tapi juga di lembaga lain di PTKI ataupun juga di perguruan tinggi di luar negeri beliau sangat mengharapkan para pengajar BIPA tidak hanya menguasai kebipaan tapi juga menguasai bahasa asing tentunya dan yang terpenting dalam kaitan ini adalah menguasai hazanah islam wawasan keislaman yang menjadi ciri khas keindonesiaan menjadi islam yang moderat terima kasih kepada prop salim dan sebelum saya mempersilahkan kepada narasumber yang kedua kami persilahkan kepada peserta untuk boleh mengajukan raise hand walaupun nanti tanya jawab akan kita buka setelah pemaparan materi yang kedua kepada narasumber yang kedua dokter hajah nidah mupidah MPD kami persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini yang terjenak saya mengucapkan selamat datang kepada Direktur kita Profesor Asra Salim Direktur Pendidikan Tinggi Kemecian Agama dan tentunya juga yang terhormat teman-teman semuanya para pejabat dan juga teman-teman semuanya yang berada di saya mengucapkan tentu yang terhormat juga kepada dokter Muradi yang sudah memberikan waktu kepada saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan kepada teman-teman semua yang bisa melaksanakan kegiatan Alhamdulillah tentu hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi kita bersama-sama walaupun dalam kondisi COVID kalau kita sebut ini adalah kondisi COVID kita tidak bisa kemana-mana tetap secara virtual kita bisa kemana-mana dan hari ini saya diminta teman-teman jadi ini pelayanan bahasa dan mereka tentu BIPA mungkin Bapak Ibu kita mengenal kata BIPA tadi dikenalkan juga oleh Bapak Direktur bahwa memang di tempat kita di Natasari Benjam Masin dan juga PTKI ini adalah hal sesuatu yang baru kami kurang lebih sekitar 7 tahun menggelut di BIPA ini sejak datangnya mahasiswa asing di sini tapi tentunya sebelum ada di sini kita juga ada memberikan beberapa informasi teman-teman ataupun siapapun yang bersedia ataupun belajar di Natasari dan secara resminya kita memberikan pelatihan kepada mahasiswa kita sejak datangnya mahasiswa asing di Natasari Baiklah saya akan memperlihatkan screenshot kami yang tentunya juga dari pusat pelayanan bahasa yang akan membantu juga mungkin dari kami silahkan pusat pelayanan bahasa oke dari sini ya Bapak Ibu yang berbahagia bahwa strategi pembelajaran BIPA bahasa misi untuk penutur asing ini tentu ada berbagai strategi dan saya yakin Bapak Ibu tentu yang bergelet dalam bidang bahasa bahwa strategi pembelajaran bahasa itu berbagai strategi yang tentunya kita harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan kita capai siapa mahasiswanya ataupun siapa partisipannya dan tentunya kita harus memperhatikan karakteristik partisipannya kemudian kita melihat juga bahwa di dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia tentu merupakan bahasa yang terus berkembang dan berkara yang penting dalam kerjasama di negara-negara Asia bahkan dunia sejak dikerahkan sebagai bahasa nasional 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia sampai sekarang pun mengalami perkembangan yang sangat besar dan tentu ini didukung oleh pendukung bahasa Indonesia yang tinggi menjadikan bahasa Indonesia dianggresiasi di negara lain dan kemudian next kita lihat Bapak-Ibu mungkin Bapak-Ibu program pembelajaran Indonesia untuk peruntur asing ini sebenarnya sudah sangat marah sekali sebenarnya di perubahan tinggi umum dan kita sekarang di perubahan tinggi keagamaan ini memberikan perkembangan bagi kita bahwa kita pun juga bersama-sama dengan pemerintah dan mengembangkan sehingga akan ada memunculkan peluang bagi lembaga-lembaga pendidikan maupun perorangan untuk mengembangkan BIPA ini fokus BIPA adalah membelajarkan bahasa Indonesia kepada peruntur asing di Indonesia maupun di negara lain dan ini juga kita sudah tidak asing juga kata-kata asing ini tidak asing juga kita bawa bahasa Indonesia dipelajari orang asing di penjuru dunia kalau misalnya Bapak-Ibu berada di mana mungkin di Bali ataupun di Jakarta nah banyak sekali orang asing yang wisatawan yang datang ke Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia ini tentu adalah program pemerintah yang sudah jalan sejak tahun 2015 mengirim tenaga-tenaga guru BIPA ke berbagai dan itu ini akan menjadi bagian daripada apakah bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional dan ini tentu disepakati sesuai dengan dari next silahkan dari kalau kita lihat ini dari program pemerintah sesuai dengan ok ini tentunya adalah juga dari program pemerintah bagaimana bahasa Indonesia untuk penutup asing ini menjadikan bagian dari kita bahwa penting sekali karena ini sesuai juga dengan pasal 36 yang tentunya pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap sistematis dan berkelanjutan dan ini tentu juga meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh lembaga kebahasaan ketentuan ini tentunya juga mengenai tingkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah kemudian ya kita berlanjut kepada juga bagian daripada bagaimana kita peran pemerintah peran pemerintah dalam pengembangan bahasa Indonesia oke mungkin selainnya bisa saya mainkan sendiri dari ini ya oke nah next ya ini sudah kita tadi yang pasal 24 itu ya silahkan lanjutkan usaha pemerintah usaha pemerintah tentu kita bersama-sama bahwa sudah dalam lembaga balai bahasa pembinaan pengembangan bahasa kita bersama-sama juga menghubung usaha pemerintah ini sehingga bahasa Indonesia akan terus berkembang dan tentu dalam pembinaan bahasa Indonesia ya tentunya perlindungan bahasa Indonesia bahasa Indonesia juga perlu sekali sehingga fungsi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa perhubungan antar bangsa dan ini tentu akan menjadikan bahwa bahasa Indonesia akan memudahkan kita dalam segi pengkajian-pengkajian yang tentunya tidak hanya untuk pengkajian ilmu tetapipun juga bisa untuk pembelajaran ataupun dalam penelitian juga tentu dalam bentuk pengembangan pariwisata ataupun pendidikan bisnis ataupun penelitian kemudian kita lihat berikutnya adalah misi pengajaran BIPA Bapak Ibu tentu menciptakan suasana inklusif di dalam bagi pengembangan program BIPA yang menetapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi pabrik di tingkat nasional baik bingknotur asli maupun bingknotur asing dan tentunya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa atau bahasa di tingkat regional dan internasional kemudian Bapak Ibu kalau kita melihat bahasa Indonesia dalam menjadi bahasa internasional tentu ini kita ada perlu sekali kurang kita bersama-sama bagaimana bahasa Indonesia ini tentunya akan menjadi yang sudah ada standar nasional kita sauti bagus sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur dimana situanya dinyatakan bahwa ada standar nasional untuk pelatihan yang tentunya akan memberikan informasi yang standar nasional yang berada di bawah berguruan di BIPA dan tentu dari Kamendibut pun juga sudah beberapa kali menadakan pelatihan di bawah oleh bahasa dan juga ini dengan materi-materi yang luar biasa sudah bagus sekali yang bisa bersinergi bersama dengan Kementerian Agam kemudian kemudian kita lanjutkan fakta tentang bahasa Indonesia Bapak Ibu tentu juga bahwa karena negara kita adalah negara Indonesia yang banyak tentu memiliki 5 penutur terbesar keempat di dunia termasuk penutur di Indonesia dan dipelajari di 4-5 negara di dunia ini data terakhir dan terbesar kelima penuturnya data Kementerian Agamu tahun 2011 kemudian kita lihat berikutnya bahwa Bapak Ibu tentu kita melihat bahwa fakta tentang bahasa Indonesia ini selalu berkembang dan ini sudah terlihat dari pencapaian prioritas dari jumlah seluruh program prioritas pelajar di bawah penelitian pendidikan kebudayaan banyak sekali tenaga pelajar yang dikirim ke beberapa negara di Eropa Amerika Australia maupun Asia sendiri oke kemudian nah ini sudah ini sebenarnya banyak sekali lebih daripada 29 negara ini yang tentunya kita melihat bahwa tersebar hampir di 45 negara update data terakhir kemudian bahasa Indonesia itu diajarkan di beberapa negara di lembaga pendidikan ataupun lembaga yang ada lembaga dan ini pengajaran tidak hanya dilakukan di universitas saja tetapi di lembaga penelitian lembaga pelaman bahasa dan kursus kursus sehingga sampai sekarang sudah kemen diku sudah meminumkan 734 pengajar negara di Eropa Indonesia itu sangat terbuka sekali pengumumannya kadang saya juga mendapat pengumuman seperti ini saya share kepada teman-teman yang mudah ayo silahkan kita punya mimpi mengembangkan bahasa Indonesia sampai semacam antara ayo bergabung dengan tentunya adanya sekolah 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 yang tentu kita harus menyiapkan diri kita agar bisa menjadi pengajar di percobaan oke ya silahkan kemudian ada beberapa alasan mengapa belajar kita itu perlu sekali karena tentu penuntur-penuntur asing itu ingin sekali berkunjung ke Indonesia dengan kayanya sumber daya Indonesia dan tentunya juga kebudayaan Indonesia beranek ke ragam dari sambang sampai merauke jangan heran kita kadang melihat warga negara asing benar sekali mempelajari angklung ataupun gamelan ataupun tarian-tarian dan dipresentasikan juga di negara mereka tentu ini karena dengan adanya kita sebut adalah belajar bahasa Indonesia yang tentunya belajar bahasa adalah tentu juga belajar budaya dan juga salah satunya mengapa mereka menyukai bahasa Indonesia belajar bahasa Indonesia karena banyaknya perusahaan di Indonesia contoh untuk negara Korea apabila di Korea itu banyak sekali buat negara yang pinter bahasa Indonesia itu memudahkan mereka untuk memiliki atau memperkenalkan bekerja di perusahaan mereka yang tentunya apabila aku masuk ke Indonesia tentu akan memudahkan secara ekonomi dengan kerjasama kemudian kita akan lihat yang kita berikutnya adalah tentang BIPA tadi sudah saya sampaikan seperti ini bahwa tujuan pemajar asing untuk belajar bahasa Indonesia tentu ada kepentingan pariwisata pendidikan pekerjaan dan bisnis dan tentu tidak terlepas dari itu bahwa tujuan mereka adalah ingin berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya oke tentu tidak menjadi ahli bahasa saya yakin mereka ingin berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tetapi ada juga apabila mereka kependidikan formal dia akan memilih pikirnya bahasa Indonesia tentunya mereka akan menjadi sangat ekspert dengan bahasa Indonesia bahasa Indonesia kini dari bahasa kedua di Universitas Allah yang luar biasa kalau di Australia sudah tidak asing lagi melalui dari TK sampai di SMP diajarkan dan mereka pun akan mendapatkan penghargaan yang bagus sekali apabila mampu sampai pergunaan film mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia dan terakhir tentunya kita akan melihat juga apakah perkembangan bahasa Indonesia di Australia masih tetap sampai seperti ini betul harapannya tentu karena mereka pun mendekat dengan geografis Indonesia ada kepentingan juga memudahkan untuk berkontribusi ataupun datang berwisata ataupun saja sehingga mereka ingin lebih belajar bahasa Indonesia kemudian kita lihat ini sudah disampaikan oleh Bapak Senggara Salim dan Bapak kita mengundirkan sekali sudah ada khusus Senggara Salim 2000 nah bagaimana menjadi pengajar BIPA pengajar BIPA itu tentu kita memerlukan kompetensi pedagogi keperibadian sosial profesional dan ini Bapak Ibu semuanya kalau kita tentu melihat bagian-bagian daripada undang-undang kompetensi guru dan dosen sudah tidak kita ini adalah bagaimana kita akan menjadi seorang guru yang selalu tentunya berpedoman kepada kifat kompetensi untuk BIPA TKI tentu kita juga memiliki wawasan keislaman dan kita wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan dalam arti bahwa kita tentu bagaimana berusaha untuk menjamin bahwa dalam bersatu dan kesatuan kita bisa memberikan wawasan kebangsaan untuk menuju kepada bahwa kita memiliki bahasa Indonesia dan bagaimana kita memahami bahasa Indonesia itu dan akan memberikan tentunya dapat menjalankan diplomasi guna melalui bahasa ataupun juga kita bisa sebut bahwa ini adalah bagian juga untuk berupaya kita menjadi pemertahanan bahasa Indonesia kita untuk pemertahanan bangsa dan luar dunggi maupun melalui informasi bahasa oke mungkin ada videonya diputar ini dulu dari urutannya sesuai videonya oke video yang pertama silahkan mungkin di awal tadi ada kita putar videonya yang di awal bagaimana kita pertama kali melihat video yang tadi sudah berupaya kita mudah-mudahan bisa nyari suaranya bisa dengar bersama ya silahkan selamat ketika selamat selamat menikmati Oke, Bapak-Ibu dari melihat video dua itu, yang pertama adalah video dari mahasiswa kita berasal dari Turki, yang kedua adalah mahasiswa kita berasal dari Thailand, dan sekolah dari Sur. Tentu yang terlalu dari kita, kira-kira Bapak-Ibu apa yang dapat kita tangkap bahasa Indonesia-nya dari situ? Bahasa Turki, mungkin sulit sekali kita hanya mungkin ada terdengar kata, Min Amtasari Banjarmas ini memperkenalkan diri, nah kata-kata itulah yang bagi kita adalah sebagai kata kuncinya, bahwa kita akan mengajarkan mereka, karena bahasa Indonesia menjadi bahasa asing, dengan tentunya bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia saat pembelajaran dengan melalui strategi, dalam tentunya tidak serta-merta mereka akan posit, ataupun lancar berasa Indonesia tetapi dengan tentunya melalui proses waktu. Jadi proses ini yang mempunyai apa kita jadikan, bagaimana berkualitas pembelajaran itu, sehingga semuanya bisa tercapai mampu berbahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan Bapak-Ibu. Ya, silahkan dan guru Bipa tentu guru Bipa, kita memiliki peran yang sangat penting guru Bipa itu, bahwa kita akan memiliki keterampilan berbahasa. Karena bahasa Indonesia, sama dengan bahasa yang lain, ada empat keterampilan berbahasa yang harus kita miliki. Tentu dengan pertama, kita akan mengajarkan mereka keterampilan, mendengar, atau memak, yang kedua adalah berbicara, yang ketiga adalah keterampilan dan membaca, dan yang keempat adalah keterampilan, menemis. Tentu ditambahkan juga dengan aspek-aspek bahasa, dan pengetahuan tentang Indonesia. Dan tentu kompetensi guru seperti di awal akan kita miliki semuanya, saya yakin Bapak-Ibu semuanya. Dan tentu kita harus juga memiliki tanggung jawab dan lapang terhadap kritikan. Dan seorang guru Bipa itu juga memiliki kode etik sebagai perajar Bipa. Kenapa? Karena tentu kita bahwa dengan menjadi guru bahasa Indonesia untuk penutup asli, orang asing, berarti kita pun juga memiliki ataupun memiliki lintas budaya, cross-cultural understanding. Apa saja yang harus kita tahu? Bahwa tentunya Bapak-Ibu, kita sangat tenang sekali bahwa mereka selalu terpat waktu. Nah, maka itu adalah bagian daripada kita, saat kita mengajar jadi guru bahasa Indonesia, kita harus berupaya terpat waktu. dan tentunya juga harus betul-betul berjanji, tidak mungkin kita menyampaikan apa-apa, kita tunda pengelolaan belajaran kita besok hari, tetapi kita tidak komitmen di awal, maka tentu itu akan kita hindari. Dan tentunya saat mengajar pun juga kita harus berusaha bagaimana telepon-telepon tidak berbunyi, dan juga tidak menyelap pembicaraan saat berbicara, dan sering juga kita mengucapkan kata maaf. Kalau orang asing, ya biasa kita juga kode etiknya kita sangat tidak diperkenalkan, belum terbiasa kenal, kita memegang, ataupun menyentuh badannya, ataupun biasa kita kan kalau orang Indonesia sangat-sangat sama, hai, apa kabar? Kita panggung-panggung cuman, nah itu belum bisa kita lakukan. Karena mereka budayanya berbeda, kecuali sangat, sudah sangat akar sekali. Dan juga sering mengucapkan kata maaf, dan juga kita harus bertinggal sering mengucapkan terima kasih. Dan tentu juga ini adalah bagian daripada kita bagaimana sangat penting sekali bahwa kita perlu juga ada kemahiran. Misalnya, itu mungkin kalau teman-teman ingin melihat pembelajaran BIPA dan ingin menekuni jadi guru BIPA, silakan ada pembelajaran, silakan bisa duduk di belakang untuk bisa melihat variasi-variasi guru yang sedang mengajari BIPA. Nanti akan kita ada diskusi reflektif, yang mana yang bisa diadopsi, sehingga bisa betul-betul menyiapkan diri, sehingga bisa menjadi guru BIPA. Dan tentunya juga ada menguasai bahasa asing. Bagaimana kalau saya tidak bisa bahasa asing? Tentu kita karena target mengajar pun untuk direct method, kita harus menggunakan bahasa Inggrisnya. Tetapi, kalau pun Anda bisa menguasai bahasa asing, itu Alhamdulillah, luar biasa. Dan itu biasanya, betul-betul kita menjadi guru BIPA, dan ditugaskan luar-rui, paling tidak selama perjalanan kita harus menguasai bahasa asing. Oke, kita ambil saja bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Ya, silahkan berikutnya. Nah, prinsip pembelajaran BIPA bahasa adalah serangat kebiasaan, ajarkan bahasa bukan tentang bahasa, bahasa adalah apa yang dikatakan oleh komitulasi dan tentunya karakteristis bahasa yang satu dengan yang lain. Ya, kita lanjutkan berikutnya. pengembangan program BIPA tentu kita melihat pada kurik bulung, guru, belajar, bahan ajar, media pembelajaran dan strategi serta ekolasi. Oke, ya, berikutnya next. Ya, silahkan. Kita percepat saja lumayan ini karena ada beberapa slide dan foto-foto kita yang memiliki kronon bantu. Nah, ini sudah saya sampaikan untuk materi bahan ajar BIPA kita tentu juga empat keterampilan berbahasa yang harus kita sampaikan pada mereka yang juga kosa kata dan tata bahasa. Tentu juga melihat level mereka berada di level berapa mereka. Biasa tentu kalau mereka sudah bagus bahasa Indonesia atau sedang ataupun di awal sama sekali tentu kita memulai dengan kosa kata yang pentingnya. Dan tentu proporsi materi keterampilan dan keterampilan berbahasa juga diperhatikan lintas budaya dan karakteristis pengajar serta penggunaan media. Oke Kemudian Nah sekarang sumber bahan ajar melimpah apalagi sekarang kita disebut adalah tsunami informasi banyak sekali kita Bapak Ibu untuk materi kita boleh mengambil dari koroteks ataupun autentif material bisa dari raga bahasa Indonesia kekaryaan budaya sumber audio dan video sumber autentif ataupun sumber bahan ajar BIPA cetak nah ini banyak sekali mau diterbitkan dari pembinta dan juga dari lembaga-lembaga universitas atau penelitian yang tentunya kurikulumnya menyesuaikan dengan kemendiku dan yang sekarang Alhamdulillah kita memiliki dari dari media sosial juga dari BIPA oke kita lanjutkan berikutnya nah Bapak Ibu tentu berbicara dengan semua pembelajar bahasa Indonesia ini sebenarnya kelas BIPA jangan sampai kita hanya berbicara bahasa Indonesia kepada teman-teman ataupun siswa pasti saja tentu yang belum fasil juga kita akan bagaimana mereka ada keberanian berbicara jadi tentu dalam kelas kita menggunakan bahasa Indonesia dan juga kita perkenalkan dengan penelitian asli boleh kita indah sekali-sekali teman kita sebagai penelitian asli orang Indonesia ataupun kita kita cekar BIPA dan tentu tetap memberikan dorongan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia